Halo semua, sekarang kita masuk ke video skill structure ya tapi kita lakukan dengan pendekatan yang berbeda, masih dari dasar, masih dengan skill 1 tapi dengan metode yang kali ini kita akan breakdown dari satu one clause nanti kita pecah ke beberapa skill gitu ya, kita nggak bahas satu one clause secara keseluruhan tapi dari one clause nanti ada berapa skill, nanti pindah ke multiple clause ada berapa skill gitu nah mudah-mudahan dengan penjabaran yang saya pecah-pecah begini akan ngebuat teman-teman bisa paham lebih dalam gitu ya jadi kita bahas skill by skill, jadi nanti video pertama ini skill 1, nanti di video kedua ada skill 2 dan seterusnya nanti di akhir nanti ada contoh latihannya ya oke langsung aja, skill pertama ini adalah be sure that the sentence has a subject and a verb informasi aja buat teman-teman ini saya ngambil materi dari longman ya, preparation jadi buat teman-teman yang mau belajar TOEFL gratis bisa langsung aja ikutin video ini, gratis ya buat teman-teman yang mau persiapin 1 bulan deh, 1 hari 1 skill, 1 hari 1 video syukur-syukur bisa 1 hari 2 video gitu gitu ya jadi kita langsung masuk aja, bismillah ini skill 1 disini teman-teman harus memastikan bahwa kalimat itu memiliki setidaknya satu subjek dan predikat nah skill ini yang kita pelajarin, langsung aja yuk kita masuk oke, ini dia yang pertama teman-teman harus tau adalah struktur kalimat ya jadi kalimat itu harus lengkap memiliki setidaknya satu subjek dan predikat contohnya ini nih ada budi makan pizza ya tau TOEFL adalah seorang dokter nah budi makan pizza ini saya udah kasih warna beda yang budi ini saya kasih warna hitam, bold artinya subjek ya sedangkan makan disini saya kasih warna merah yang artinya predikat nah dalam bahasa Indonesia itu seperti ini dan dalam bahasa Inggris akan seperti ini guys budi eats pizza ini yang dimaksud dengan satu subjek dan satu predikat saya udah kasih tanda S dan P nah pizzanya apa? ya ini objek ya jadi dulu kita waktu sekolah bahasa Indonesia ada SPOK ya pola kalimat nah ini dalam bahasa Inggris juga sama jadi harus ada subjek, ada predikat nah contoh kalimat lain adalah TOEFL adalah seorang dokter dalam bahasa Inggrisnya TOEFL is a doctor nah ini yang hitam adalah subjek yang merah adalah predikat nanti berikutnya saya akan simbolkan dengan S dan P gitu ya oke lanjut lalu tips mengenali subjek dalam kalimat itu kita harus tahu mana subjeknya mana predikatnya nah gimana sih caranya kita bisa mengenali subjek itu pertanyaannya oke pelan-pelan kita bahas yang pertama ciri-cirinya adalah dengan ada tanda D, E, dan N ya di depannya ya biasanya seperti itu jadi kalau ada D, E, sama N kemungkinan besar mereka ini adalah noun phrase atau kata frasa kata benda nah kata yang boleh jadi subjek adalah kata benda atau frasa kata benda ya nah ini the American food berarti makanan Amerika a black cat kucing hitam an apple sebuah apple jadi ini subjek ya boleh jadi subjek atau ciri lainnya adalah diawali huruf besar guys misalnya gini San Andreas ini kan hurufnya S depan gede ya kapital yang ini juga Andreas kapital jadi San Andreas sebuah nama ya kalau dia sebuah nama ya berarti dia kemungkinan besar boleh menjadi subjek ya namanya proper noun Tony Muller gitu juga nih lalu ada ciri imbuhan guys kalian bisa ngecek subjek dengan imbuhannya misalnya gini nah imbuhan-imbuhan seperti ini ini adalah imbuhan-imbuhan untuk kata benda biasanya imbuhan ini akan menempel ke kata dasar contohnya misalnya ini sadness kata dasarnya sad sedih ya sedih itu kata sifat tapi ketika dikasih nes menjadi kata benda kesedihan atau ion-ion inform itu kata kerja artinya menginformasikan tapi dikasih tion berarti information sebuah informasi gitu jadi kata benda nah ini berikutnya seperti ini beauty ini t-y ya beauty itu kecantikan tapi kalau dikasih full ada imbuhan full berarti dia cantik jadi ini cantik itu kata sifat sedangkan beauty adalah kata benda oke atau agak-agak ini marriage friendship 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 ya oke selain ciri imbuhan benda ada juga ciri imbuhan buat orang ini contohnya nih kata dasarnya teach dikasih er jadi teacher teach itu kan mengajar kata kerja dikasih er menjadi pengajar atau guru yang juga sama act act itu artinya bertindak dikasih or jadi actor jadi aktor kalau ada tour tour dikasih is tourist music dikasih ian jadi musician musician oke jadi ciri-ciri ini juga bisa membantu teman-teman untuk mengenali mana subjeknya ya oke ingat nih kalau ada the n huruf besar imbuhan imbuhan lalu juga yang gak kalah penting di subjek itu boleh juga berupa kata ganti ya seperti ini ada i you they we she he i you they we saya kamu mereka kita dia cewek dia cowok itu benar dah yang atas ini plural atau kata subjek jamak yang subjeknya banyak ini subjeknya yang satu oke kalau sudah kenal subjek apa langkah selanjutnya yaitu kenali predikat nah cara gampang dalam mengenali apa kalimat itu benar atau enggak teman-teman bisa langsung potong dulu predikatnya cari predikatnya dalam sebuah kalimat nah kalau udah ketemu predikat dalam sebuah kalimat maka tinggal cari aja di sebelah kirinya atau sebelum predikatnya berarti dia subjek kan polanya SP ya kan SPO berarti kalau sudah ketemu P berarti sebelah sudah ketemu P berarti sebelahnya sebelah kirinya adalah subjek nah ciri-ciri predikat itu yang pertama berupa to be guys ya kalau udah ada to be is, was, are, were ini berarti dia predikat udah langsung aja potong ini predikat berarti atau berupa auxiliary ada have, has, had do, does dan did atau ada modal modal itu nih candornya bisa will to akan shall to akan may to mungkin atau boleh must to harus jadi kalau teman-teman ngeliat ini berarti ini adalah pasti predikat ya hafalin aja terus bisa berupa aktivitas bentuk kata kerja pertama verb 1 atau verb 2 verb 1 verb 1 verb 1 dalam bentuk present sekarang tesisnya atau dalam bentuk verb 2 dalam bentuk lampau misalnya gini makan kalau saya makan dalam bentuk present I eat sekarang saya makan I eat saya makan setiap hari I eat everyday itu present ya tapi kalau saya makan kemarin jadinya I ate nah baik ate maupun eat ini boleh menjadi predikat pasti predikat atau dia bentuknya seperti ini bicara cok ininya cok loh kok beda yang ini eat jadi age yang ini cok jadi ed cok nah ini disebut dengan kata kerja yang beraturan yang cok menjadi cok oke jadi tinggal tambahin ed saja dia beraturan sedangkan yang ini tidak beraturan eat menjadi age itu sudah harus dihafal ya guys ini pelan-pelan nanti dihafal nah ciri predikat yang lain adalah akhiran kalau ada akhiran n age sama is ini adalah kata kerja ya soften, populate, memorize oke itu tipsnya untuk kenalin subjek dan predikat ya jadi nanti teman-teman akan bolak-balik disini aja oke kita langsung ke contoh nih ada blank 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 lalu ada was backed up 4 miles on the freeway titik ingat tadi strategi ya cari dulu predikat ada predikat gak disini gitu coba lihat teman-teman lihat predikat was ini predikat ya ini kita lihat memang was karena dia sudah ada predikat berarti yang kopong disini sebelah kirinya apa harus butuh subjek nah subjeknya harus kata benda ya yesterday itu artinya kemarin kata keterangan waktu jadi salah ya B in the morning keterangan waktu juga salah ya yang C sama D ini traffic artinya lalu lintas yang D artinya mobil-mobil ya yang C ini lalu lintas yang D ini mobil-mobil yang C dan D ini boleh menjadi subjek karena mereka adalah kata benda ya ya kata benda masalahnya sekarang adalah mana antara C dan D yaitu lihat predikatnya predikatnya was nah predikat was disini baik is maupun was itu adalah predikat buat subjek yang tunggal ingat subjek tunggal nih ini ada subjek tunggal si hit yang ini subjek banyak nah lah ini gak ada yang di traffic sama cars ini gak ada yang ini gak ada yang ayu deus oh berarti kita lihat ciri-cirinya ciri-cirinya adalah kalau dia tunggal ujungnya gak pake S kalau dia jama kata plural ujungnya pake S nah karena predikatnya was untuk tunggal maka jawabannya adalah yang C traffic gitu ya cara ngejainnya gitu guys oke kita lanjut ke sonton nomor 2 engineers blank 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 to work on the new space program oke kita lihat ada predikat gak disini di kalimat ini gak ada predikat ya work ini bukan predikat guys walaupun artinya kerja tapi disini dia maknanya bukan kerja kenapa? karena dia muncul setelah work setelah preposisi dia gak boleh jadi predikat maka disini kehilangan predikat ya subjeknya ada gak? ini engineers engineers kalau ada kata benda di depan kalimat itu kemungkinan besar dia subjek engineers lalu dia pake S ya berarti dia banyak plural maka cari predikat saja di ABCD yang bukan predikat berarti salah ada predikat gak di ABCD? ada ya yang mana? ya betul yang B ya far are needed yang A ini necessary bukan predikat hopefully bukan predikat yang B juga next month bukan predikat jawaban adalah yang B are needed gampang ya oke skus satu ini mudah-mudahan teman-teman bisa kuasai semua gampang lah berikutnya nonton nomor 3 the boy blah 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 going to the movies with a friend nah ini cari predikat cari predikatnya neng-neng-neng ini going ini ingat ya tidak ada ciri-ciri bentuk ink dalam kalimat yang saya contoh predikat yang saya kasih gak ada kan sub ink itu bukan predikat ya hati-hati ya sub ink bukan predikat yang predikat itu inginya biar gampang aja kan teman-teman memahaminya tapi nanti kalau teman-teman sudah live volume sudah intermediate ya kejelasan saya akan beda lagi oke nomor 3 ini gak ada predikat ya berarti dia ada subjek gak ada nih the boy ada ciri-ciri the boy kehilangan predikat maka cari yang ada predikat jawabannya tapi hanya predikat tidak boleh ada subjek kalau ada subjek salah dong karena subjeknya sudah ada yang A ada predikat is tapi ada kelebihan subjek yang B ada predikat was tapi kelebihan subjek yang C ada nih ya is relaxing going to the movies with a friend tapi ini double ing-ingnya jadi kurang tepat ya gitu jadi yang tepat adalah yang D the boy will be going to the movies with a friend gitu ya jadi will ini tata kerjaannya oke berikutnya contoh nomor 4 ya ini jawabannya udah ada B ya with his friend found the movie together kenapa jawabannya B he ada yang bisa dijawab kalau ada yang bisa dijawab silahkan di pause dulu terus teman-teman coba jawab oke nah sekarang saya kasih penjelasannya kenapa jawabannya B karena disini butuh subjek guys predikatnya found ya butuh subjek lah ini kenapa gak bisa jadi subjek gak bisa karena ada preposisi di depannya ya ada with ada preposisi maka disini gagal dia gak boleh jadi subjek maka dia butuh subjek subjeknya yang mana ya oke gitu nah ini ada exercise 1 sekarang buat teman-teman yang mau latihan untuk skill 1 subjek ya be sure that the sentence has a subject and verb jadi ini contoh latihannya nomor 1 sampai nomor 10 teman-teman tugasnya adalah menggaris bawahi subjek dan predikat oke garis 1 itu subjek garis 2 itu predikat ya atau gini deh kita ikutin aja panduannya underline the subject once and verb twice jadi kalau ketemu subjek ada garis bawahi sekali predikat garis bawahi 2 kali ya terus lihat kalimatnya bener apa gak kalau bener kasih tanda C berarti correct kalau salah kasih tanda I incorrect ya contoh nomor 1 last week ini kan bukan subjek maka gak digaris bawahi lalu when ini predikat predikat artinya kata kerja kedua dari go digaris bawahi 2 ya oke terus selesai kalimat ini salah guys kenapa karena predikat ini gak punya subjek last week itu kan bukan subjek ya jadi ini salah tapi teman-teman tetap garis bawahi 2 bawah ada when sebagai kata kerja ini kata kerjanya ada tapi gak ada subjeknya maka jawabannya salah yang nomor 2 kita lihat ada subjek gak ada a schedule ya a schedule lalu predikatnya ada can nih can ya berarti ini garis 1 ini garis 2 bener gak kalimatnya bener karena ada 1 subjek ada 1 predikat di akhir tanda baca berarti ini adalah sebuah kalimat jadi jawabannya adalah C oke jadi itu contoh soalnya teman-teman contoh penjelasannya sekarang teman-teman kerjain nomor 3 4 sampai nomor 10 nanti kalau sudah dikerjain teman-teman silahkan tunggu video selanjutnya tentang be careful of object of reposition di skill 2 tapi sebelum masuk ke skill 2 saya akan kasih jawaban dari soal ini gitu ya jadi teman-teman kerjain dulu nanti abis itu teman-teman bisa cek jawabannya di video selanjutnya itu sebelum kita bahas skill 2 teman-teman akan review jawaban yang ini oke kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kita kali ini skill 1 santai aja pelan-pelan kita belajarnya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian sampai ketemu lagi di video selanjutnya semoga sehat selalu tetap sukses dan bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sub indo by broth3rmax